Halo, selamat datang para pemirsa di Bestnot, podcast di mana kita bakal bahas putar notaris. Pernahkah, nama saya Gusy Bayu Fazarahman, dan di sini saya akan ditemani oleh salah satu orang teman saya. Halo teman-teman pemirsa Bestnot, saya Richard di sini, bersama rekan saya Bayu. Nah, sebelum kita lanjut nih, Bayu, kita jelasin dulu kali ya, Bayu, apa sih itu Bestnot, biar teman-teman penonton semua di sini, apa ada penasaran juga? Oke, Bestnot tuh podcast senang berulang kita seputar notaris. Nah, di sini kita bakal ngedalamin apa sih itu notaris, dan khususnya kita bakal bicara tentang etika dan tanggung jawab notaris, utamanya bagian gugatan terhadap notaris. Bersama rekan saya tentunya, siapa lagi kalau bukan Richard. Oke, kedengarannya menarik sih. Semoga semua penonton tertarik deh ya. By the way, emangnya kita bakal bahas apa aja sih, Bayu? Oke, jadi di Bestnot ini kita bakal terbagi menjadi tiga episode. Nah, episode pertama kita bakal jelasin juga tentang notaris, terus yang kedua itu notaris sebagai turut tergugat, dan yang ketiga itu tentang akta autentik diubah ke akta bawah tangan. Nah, jadi pada intinya tuh kita bakal ngebahas putar profesi notaris nih. Oke, beragam lah ya, Bayu berarti topiknya. Semua tentang profesi notaris pokoknya lah ya. Nah, ternyata hal-hal terkait notaris kayak gini nih banyak dan macem-macem lah ya, Bayu ya, sepertinya. Iya, Chat. Emang berguna banget buat kita sebagai mahasiswa hukum. Bener nggak, Chat? Bener-bener. Nah, di Bestnot ini bakalan bawain sama siapa aja sih, Bayu, kira-kira, Bayu. Nah, di Bestnot ini tuh karena bakal ada tiga episode, kita bakal bareng-bareng sama teman-teman kita yang lainnya. Nah, yang pertama itu, di episode pertama ada saya sendiri, Bayu, dan terkait saya, Richard. Terus, di episode dua bakal ada Vandy dan Faiz, dan di episode ketiga bakal ada Tara dan Vanessa nih. Oke, pasti beragam topik dan beragam podcaster nih ya. Makanya nih, buat teman-teman yang penasaran, jangan sampai lupa untuk dengerin terus, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Mantap, setuju banget deh sama lu, Chat. Nah, sekarang kita udah ngomongin kenapa bikin podcast ini, sekarang kita bakal ngomongin pengertian notaris itu sendiri dulu lah ya. Nah, Bayu nih ngomong-ngomong soal profesi notaris. Sebenernya gimana sih pengertian dari notaris itu sendiri, Bayu? Bermirsa Bestnot nih, pasti penasaran nggak sih notaris itu apa? Oke, oke. Jadi gini, pemirsa Bestnot. Jadi, kalau dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang jabatan notaris, notaris itu merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya juga. Nah, pemirsa Bestnot pasti makin penasaran nih mengenai profesi notaris karena udah mulai paham juga nih tentang notaris. Nah, kalau gitu, Chat, sebenarnya notaris itu dalam menjalankan tugasnya bisa melakukan kesalahan nggak sih? Nah, jadi gini, pemirsa Bestnot, notaris dalam menjalankan tugasnya itu bisa banget melakukan kesalahan, apalagi akibat kesengajaan, kelalaian, kurangnya pengetahuan, atau kurangnya pemahaman terkait notaris dengan kliennya tanpa menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta notaris juga along pemirsa Bestnot. Kesalahan atau kelalaian notaris dalam melaksanaan jabatannya akan menimbulkan keujian kepada klien ataupun pihak lain. Serta akan menyebabkan akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya yakni degradasi dalam kekuatan pembuktian suatu akta notaris itu sendiri, Bai. Wah, menarik juga ya, Chat. Pemirsa Bestnot pastinya makin penasaran nih kalau misalnya ternyata notaris juga bisa lho melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Benar banget, Bai. Karena sekarang pemirsa Bestnot udah paham kalau notaris ternyata bisa melakukan kesalahan. Pasti mereka juga penasaran nih, gimana sih caranya buat gugatan terhadap notaris itu sendiri. Nah, betul, Chat. Nah, kalau dari definisinya sendiri, gugatan tuh apa sih, Chat? Nah, gugatan itu tuh kayak suatu tutupan, suatu tutupan hak yang dianjukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Terus terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Jadi gitu pemirsa Bestnot pengertian gugatan. Nah, Bai, gugatan itu biasanya terjadi ketika kapan sih, Bai? Umumnya tuh gugatan terjadi ketika setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Jadi, secara sukarela, itu tidak memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat. Sehingga bakal timbul sengketa nih antara penggugat dan tergugat. Gitu pemirsa Bestnot. Wah, semakin menarik nih pemirsa Bestnot mengenai gugatan terhadap notaris. Kalau begitu, Bai, aspek pertanggung jawaban notaris itu apa aja sih, Bai? Oke, Chat. Jadi, sebenarnya biar notaris nggak salah menggunakan kewenangannya, makanya diperlui nih pengawasan terhadap penerjaan notaris itu sendiri. Nah, kemudian pada dasarnya tuh hubungan antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akadah dihadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal notaris dan para penghadap berhubungan. Karena pada saat itu belum terjadi pemaksaan apapun pemirsa Bestnot. Nah, selanjutnya nih, Chat. Pemirsa Bestnot pasti penasaran lebih lanjut nih mengenai bentuk hubungan antara notaris dan para penghadap. Nah, kalau gitu, Chat, bentuk hubungan antara notaris dan para penghadap itu kalau misalnya dari pasal 1869BW itu gimana sih? Oke, jadi begini, Pemirsa Bestnot. Jika dihubungkan dengan pasal 1869BW, bahwa akta ototentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain, hubungan notaris dan para penghadap. Ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena yang pertama, notaris tidak berunang membuat akta yang bersangkutan. Yang kedua, tidak mempunyai notaris yang bersangkutan dalam membuatkan akta. Dan yang terakhir, akta notaris itu cacat dalam bentuknya, Bay. Oh, berarti sangat jelas nih penjelasan yang dikasih sama lo, Cat. Selanjutnya nih, Cat, tuntutan terhadap notaris dan bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta notaris. Bisa nggak sih, Cat, batal demi hukum? Oke, Bay. Jadi untuk Pemirsa Bestnot, sebenarnya itu semua bisa batal demi hukum. Jika berdasarkan adanya yang pertama, hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagian perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, yang kedua, karena ketidakcermatan, ketidakertian, atau ketidaktepatan dalam teknik administratif dibuat akta berdasarkan UUJN dan penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap sendiri. Yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai kenilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum yang pada umumnya. Selanjutnya, Bay, pembuktian seperti apa sih, Bay, kalau notaris ingin menjatuhi sanksi perdata itu sendiri, Bay? Nah, untuk itu, Pemirsa Bestnot sebelum seorang notaris dijatuhi sanksi perdata, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa adanya diterita kerugian, yang mana kerugian itu akibat dari kelayaan notaris yang bisa jadi terdapat hubungan kausal di situ. Dan pelanggaran tersebut disebabkan kesalahan yang dapat bertanggung jawaban kepada notaris yang bersangkutan. Dan perbuatan melawan hukum ini itu kumpulan dari prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau menatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban nih. Nah, sebenarnya pelanggaran dilakukan notaris itu terbagi jadi berapa aspek sih, Chad? Oke, Pak. Sebenarnya sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum dibagi ke dalam tiga aspek nih. Aspek yang pertama itu ada tanggung jawab administratif. Nah, yang kedua itu ada tanggung jawab pedasa. Yang terakhir itu ada tanggung jawab pidana. Nah, Pak. Pelanggaran terhadap asik pertama yaitu tanggung jawab administratif. Itu gimana sih, Pak? Kira-kira? Nah, jadi gini, Chad. Buat tanggung jawab administratif, sanksi administratif itu bakal diberikan sama Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pemasan Notaris. Kalau misalnya suara notaris ini terbukti melanggar undang-undang jabatan notaris dengan kode etiknya sendiri. Terus, sanksi ini juga bakal ditujukan ke notaris sesuai dengan pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris. Yaitu tuguran lisan, tuguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, buat aspek yang kedua, yaitu tanggung jawab perdata itu gimana sih, Chad, maksudnya? Nah, kalau misalnya buat tanggung jawab perdata itu baik, punya sanksi yaitu penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga berdasarkan pasal 84 UEJN sendiri. Kesangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal hukum. Al-tersebut dikarenakan akta tersebut telah menganggar ketentuan dalam undang-undang, sehingga dilakukan pembuktian melalui proses pemberhentian perdata di pengadilan umum, yang mana ini diajukan oleh pihak dalam akta atau pihak tiga yang merupakan kerugian sebagai akibat dari akta tersebut sendiri. Untuk yang terakhir nih, Baik, tanggung jawab sebagi pidana itu gimana sih, Baik, maksudnya Baik? Nah, buat tanggung jawab pidana nih, pemindahan terhadap seorang notaris itu dapat dilakukan dengan tindakan hukum dari notaris yang berkaitan dengan aspek formal, akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keincapan, serta direncanakan dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana. Nah, bagi notaris yang melakukan berhentian oleh Menteri dengan alasan notaris terbukti bersalah dan dapat dikenakan ancaman pidana penjara. Yang mana itu tuh diatur di keputusan Menteri tahun 2003 tentang kenotariatan Pasal 21 Ayat 2 Sub B, yaitu notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana diumatan penjara. Nah, selain itu, sanksi pidana bagi notaris juga diberlakukan pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KOHP. Biasanya menyakut pasal mengenai pemalasan surat seperti pada pasal 263, 264, dan terakhir pasal 266 KOHP. Oh, jadi gitu ya, Baik ya. Wah, nggak kerasa juga nih perbincangan kita udah panjang nih mengenai sejarah dari notaris dan segala macamnya, Baik. Nah, gimana nih, Baik, pembelajaran hari ini? Oke, tadi kita udah sama-sama belajar nih tentang dari sejarah notaris itu sendiri, kemudian kita ngomongin tentang gugat terhadap notaris itu kayak gimana, aspek-aspek sanksi yang bisa diberikan terhadap notaris kayak gimana, dan kedepannya sih kalau misalnya dari kita udah harap semua pemirsa yang ada di sini bisa lebih mengetahui tentang notaris dan profisinya itu sendiri sih, Car. Oke, berarti teman-teman harus banget ya dengerin best note untuk lebih lanjut lagi mengetahui profesi notaris dan hal terkait profesi ini ya, Baik. Makanya kita ajak nih teman-teman biar nonton terus nih dan terutama subscribe YouTube channel ini nih biar pada bisa dengerin podcast best note ini nih. Nah, iya, bener banget, Cat. Ya, best note nih podcast di mana kita bakal bahas perlantari serus. Nah, oke, kalau kayak gitu, Baik. Cukup ya pembahasan kita kira-kira pada sisi kali ini. Sampai jumpa di Rowan Waktu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai jumpa.